Wow keren banget ya guys ya terbuka hati kita Masya Allah Allah Akbar Wow Wow Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya Dan disini kita akan mengaji ya memotivasi diri kita sebagai orang tua Jadi karena kebanyakan disini juga para orang tua yang nonton ya kan Nah jadi jom 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 kita simak video dari Pak Ustaz Syamsul The Bat ini guys ya Nah tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys Let's go Insyaallah Ni Ustaz Ni harotan je Ustaz Kalau apa-apa hal Ustaz sebatlah dia Jangan mati sudah Ustaz Sebat Pernah dulu macam tu Sekarang seobdia teh kursi pun bawa loya Bawa loya hari ni Macam mana tak rosak budak tu Kadang-kadang budak tu balik Balik pada sekolah Bodoh cikgu tu Bodoh cikgu tu Bodoh cikgu tu Kenapa? Mak dia kata Kenapa? Cikgu tu bodoh tu Kenapa? Cikgu tu dia tanya soalan Lepas tu tak boleh jawab Lepas tu dia tanya seorang Seorang tu tak boleh jawab Semua orang kena beli Tak kursi Bodoh cikgu tu Dia tak kenal Mak kau ni siapa Wah tengok Itu salah satu pendekatan yang salah Dia tak kenal mak kau siapa Kau tu tak mak kau dengan Perdana Menteri tu Kan? Mak kau memang kenal Perdana Menteri tu Lama dah Memang mak dia kenal Perdana Menteri Perdana Menteri tak kenal mak dia Bila buat macam tu Kita merosakkan anak kita Kan? Ataupun yang kedua Dia bertanding dengan budak tu Apa dia? Dia tak kursi Mak dulu atas meja pulak Berlumba pulak dengan budak tu Sampai begitu Kan? Siap cikgu tu Siap cikgu tu Nak kena cikgu tu Rosak budak tu Tapi kebetulan Dalam kisah-kisah benar ni Seorang ayah dia bertindak Biasalah ayah ni kan Soalnya lelaki ni dia tenang Kan? Sifat ayah ni dia lebih tenang Daripada ibu biasanya Itu sebab saya tak setuju Dengan perempuan itu Saya tak tengok orang share nanti tak Asal curam je lelaki Asal curam je lelaki Kan? Macam apa Lelaki tengok lelaki Mulai macam ramai Lelaki boleh diharapkan Nak buat macam mana Memang zaman sekarang Lelaki dah tak ramai Tapi lelaki yang buat hal tu Kena persalahkan semua lelaki Aduh Kasian betul Kan? Lelaki dah tak ramai Yang tak ramai tu sibuk pula Nak jadi perempuan Pening balaku Jadi Bapak dah tanya apa Apa cerita ni? Bodoh cikgu tu Tak baik Cakap macam tu Tak baik Apa ceritanya? Cikgu cakap Tak adalah Cikgu tanya Cikgu tanya soalan Lepas tu Yang sorang tu tak boleh jawab Lepas tu Bila sorang tu tak boleh jawab Semua orang kena beri takut Budoh cikgu tu Okey nanti tu Ayah nak tanya dulu Cikgu dah ada suruh baca Lelaki benda tu Ada Bila cikgu suruh baca? Minggu lepas Habis tu Alung dah baca belum? Adalah sikit Kalau tanya Alung Alung boleh jawab tak? Tak boleh kot Kalau tak boleh Alung suka beri sesuatu seorang Kan dia ramai-ramai? Tapi mesej dia sampai tak? Sampai Minggu depan tu Waktu makan Ayah dia saja tanya Ada tak cikgu suruh baca apa-apa? Dah baca dah Dia dah nampak Point dia sampai Penting Itu sebab orang Kita dulu-dulu Kalau kena rotan Dengan cikgu balik Jangan mengadu Selam dapat double Double Tambah Lepas tu dah kena sebat Dengan ayah pula Masuk dalam bilik Mak kita tambah perisa tu Dia buka pintu Macam Itu yang tak tahan Yang kena sebat tadi Tak bisa sangat tau Yang dia tunjuk macam Okey Okey tak? Itu yang tak tahan Betul banget si Dulu mak kita cakap Dulu mana dia camah motivasi Menganut ajalah Sekarang Kamain ni Kamain sekarang Motivasi Bersama-sama lah kita Sama-sama menggambling Anak kita Dulu mana ada Pencamah motivasi Tetap kita siapa? Mak kita Betul Betul Tidak belajar-belajar Tidak belajar sudah Tuh ayat mak gitu Kau nak jadi orang Kau belajar lah Ayat mak gitu Gitu mesti fikir Selamanya aku bukan orang Betul-betul Itu kata-kata Yang biasa Saya dengar juga Daripada Mak saya Atau umi saya Atau abis saya Nah belajar-belajar Kalau tak belajar Tak payah Jadi Apa ya guys Kita Apa ya namanya Kita dibilang Sama orang tua kita Kalau kamu belajar Belajar Kalau enggak Enggak gitu Tapi kita tuh Milih belajar gitu Dengan apa namanya Nada yang seperti itu Berbeda dengan sekarang Yaudah gak usah belajar Ya gak belajar Beneran gitu Like that lah kita tuh Jaman dulu Sama jaman sekarang Pendidikannya Emang berbeda banget Betul kata Ustaz Samselebat Bahasanya dulu tuh Emang tidak ada Cerama-cerama motivasi Tentang mendidik anak Dan lain sebagainya Karena orang tua itu Mendidiknya dengan betul-betul Berbeda dengan sekarang Yang dipasrahkan kepada sekolah Ibunya Yang kadang Tidak Tidak mendidik dengan baik Itu banyak banget Sehingga Diserahkan kepada babysitter Dan lain sebagainya Like that lah Sekarang itu Makanya Parenting itu Sangat penting sekarang gitu Iya kan Rupanya maksud Mak kita Nak jadi orang belajar Rupanya sejajar Dengan apa yang Nabi sebut Khairunnas Anfa'un Sebebek manusia Manusia memberi manfaat Pada orang lain Macam anak kita Kadang-kadang kita terlampau Terbawa-bawa Dengan kejayaan kita Peguam Doktor Maka kita nak Anak kita jadi Macam kita No bukan tu cara dia Ada seorang budak ni Punyalah mak Dia nak sangat Dia jadi doktor Akhirnya dia Sampai dia pergi Buat in-house training lah Apa semua 10 tahun 11 tahun Akhir keluar jadi doktor Lepas 5 tahun Dia jadi doktor Dia jumpa dia Mak 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 Ni nak cakap sikit Apa dia ni Mak adalah gaji Yang saya sempat simpankan Untuk mak Kenapa ni Boleh tak mak Saya nak minta izin Untuk saya sambung Saya nak kejar Cita-cita saya Nak jadi engineer Yang ni saya simpan Sebab mak yang sibuk Khusus saya jadi doktor Wah Dia bazirkan 5 tahun Semata-mata Nak penuhi hasran Mak dia je Sebab penting Dia tanya Anak kita nak buat apa Anak-anak kita Terutama yang kecil-kecil ni Dia punya Otak dia Otak dia Minda dia kreatif Sebab banyak anak-anak Kita rompak Dia punya zaman kecil dia Kita paksa dia masuk Sekolah ni Masuk ni Tuisyen sampai malam Malam Telak-elak Buat homework Dah baca ke belum Macam mak dia Dia punya Teruk marah Macam mak dia Dia ambil exam Betul tak Punya kreatif ni Ada seorang budak ni Dia pernah melukis Dia melukis Kan Ok Hari ni Bebas Nak lukis apa Lukis Cikgu dia kata Cikgu pun tengok Punya kreatif budak ni Sampai seorang budak ni Kamu sedang lukis apa ni Saya sedang lukis Gambar Tuhan Dia kata Eh Mana orang pernah tengok Tuhan Memang lah Belum siap lagi Tunggu siap dulu Dia kata Tengok Cara budak fikir Cara budak fikir ni Dia punya imajinasi Dia punya apa Itu yang kadang-kadang Kita rentap dia Itu masalah dia Anak-anak kita pula Ikut perangai kita Gemar menyalahkan orang Sudahnya Anak kita pun ikut sama Kenapa isap ok Ayah isap Kenapa sekolah sini Mak suruh Nampak tak Dia menyalahkan orang Jadi Antara perkara-perkara Jadi Kalau kita ni Kita kena kenal potensi anak kita Tengok anak kita dia nak jadi apa Dalam keluarga samsur debat Untuk makluman semua Tak ada seorang pun jadi penceramah sebenarnya Pura nengok susun galuh kan Tak ada Jadi cikgu Jauh lah Jauh adalah beberapa orang Saya pernah jadi cikgu sekejap Tapi saya tak boleh Aku rasa ramai budak meninggal Kalau aku jadi cikgu Aku nengok cikgu ni sabar je Ok kelas Ok Mam duduk Remy Duduk Allah Kalau aku siap lah budak tu Anak-anak pula cikgu pendidikan khas Betul Macam ada yang budak yang autism Budak yang Budak yang Betul Yang hyper Saya tengok Allah Saya kata Hembat cikgu ni Itu sebabnya Kalau saya lah jadi menteri kewangan Dan menteri pendidikan Dah lama saya naikkan Allowance critical untuk guru-guru ni Bagi imbuan khas Eh tak Aku bukan Aku bukan Oh Kan Dan saya akan pastikan Sektor pengurusan Adab dan nilai Akan diwujudkan pada semua sekolah Macam tu lah Macam tu kan Ini ni ni Kena dengar lah Kena dengar Kena dengar Menteri-menteri kena dengar Daripada Ustaz Samson Lebak ni Apa yang diutamakan Gaji daripada Guru-guru yang macam tu Lepas tu Ya kan Adab diutamakan Itu Wah Terbaik Contoh Ya Allah Bagi nasihat Bagi masukan Ya kan Siapa tahu Dia dengar Pula aku rasa Hari sedan ni kena panggil Menghadap makan super senator Macam tu lah kan Kemudian macam tu juga Anak-anak kita Kita kena develop dia Untuk jadi seorang yang berdikari Kita ingat zaman kita dulu tu Macam tu lah Saya dulu Masa kecil Yang paling tak puas hati Dalam hidup apa tau Mak saya meniaga Mak saya meniaga Jual kuih nasi lemak So bila kita dah jam Dah jam 4 Dah jam 5 Kadang dah kena bangun Pagi-pagi Bangun pagi Kau 5 tu dah bangun Kena golek-golekkan gula donat tu Dengan suara pendek Dengan suara pendek Tak berwaju tu Depan kipas tu Kan mak tu nak sejukkan kuih tu Kalau tidak tak melekat Donat tu dengan gula caster tu Dengan tak mandi ni lah Lepas tu gintil ke kalipap Gintil Bukan tak main lah Kepit-kepit tu Gintil tau Kepit-kepit Goreng Goreng Apa benda ni Gintil ni Kau buat pertandingan pun Belum tentu Cikgu Sazah ni boleh menang Dengan aku lah Gintil ke kalipap ni Betul Gintil ke kalipap Bongkor nasi lemak Kuih kuci Kan Buat pagi-pagi tu Tahu tak apa Saya cakap kat diri saya Saya cakap apa Saya kata Kenapalah aku lahir Dengan keluarga ni Itu ayat saya Yang bestnya Pada hujung tahun lepas Saya duduk dengan adik-beradik saya Sebab lepas saya keluar Adik saya pula buat benda tu Saya cakap dengan adik saya Saya keluar keluar dari rumah Pergi masuk nusti kan Dia orang pula buat Tapi saya bila balik cuti Sam Kenalah tolong juga kan Saya cakap lah Kau tahu tak Balung hari tu ceramah Dekat sekolah Apa tu Balung cakap kan Balung kena buat kerja-kerja ni Kat rumah ni Kena keripap lah Kena ni lah Kena gulung ni Kena layu daun lah Lepas tu kena pergi potong Daun pisang Semua cerita kan Balung cakap apa tu Dalam hati Balung Balung kata Kenapalah aku lahir Dengan keluarga ni Tahu tak adik-adik saya kata Balung Kita orang pun cakap Cantu dari hati kita orang Maksudkan Keluar Bila kita dah duduk dalam malam Sekolah Masuk nusti Keluar bekerja Oh kita faham Kenapa mak kita suruh Kita buat benda ni semua Allah Sebab itulah yang Itulah yang saya dina rumah ajar Saya dina rumah ajar Kalau nak didik anak ni Didik anak ni Tiga peringkat Tujuh tahun pertama Tujuh tahun kedua Dan selepas 14 tahun Betul Tujuh tahun pertama Layan anak seperti raja Apa dia nak Layan Bagi Setakat tujuh tahun Pertama sahaja Kau ada dua ringgit banyak Apa masalah Kau bagi ikut Anak kau Kau ada ikut kan Sini gak ada Sini mahal-mahal Ustaz Disini itu Kalau sekali beli Mainan-mainannya Itu ya lumayan Ustaz Ya kan Gak ada yang dua ringgit Kalau dua ringgit ada Ya ada Tapi Kayak mainan-mainan Yang cepat rusak gitu Dan kadang Anak-anak gak suka Gitu kan Tapi kalau yang Mainan-mainan Yang di dua ringgit Malaysia Itu kan bagus-bagus Gitu kan Banyak modelnya Disini Kayak mainan Balon-balonan Gitu aja Dua ringgit Kedai ikut tu Belilah Bola lah Senapang lah Pistol Beli Mainan Bagi Tapi setakat Tujuh tahun Pertama sahaja Kata Senirumah Selepas tujuh tahun Tu masuk tujuh tahun kedua Senirumah kata Layan anak kamu Seperti hamba Suruh dia buat kerja Jalankan tugas Mak dia suruh buat ni Buat Ayah dia suruh buat Ini Buat Kalau kata Bila sifat hamba apa Bukan semua benda Yang hamba nak Boleh dapat Ini budak Kita tengok Dekat kampung-kampung Kadang-dekat Felda Kadang-kadang Budak tu Lesen pun takde Mak dia dah beli motor Kaki pun tak sampai Betul Eh di Malaysia juga Ada gitu ya Saya di kampung-kampung Saya kira cuma di sini Ternyata di Malaysia juga ada Parking ni Dia tolak motor tu Sebab dia tahu Bila dia tolak Polis tak boleh saman Dia tolak motor Iya Tuan-tuan nampak tak Yang dekat Taman perumahan Yang lori tu Dia parking tu Kepala lori sini Badan lori sini Tahu tak kenapa Sebab orang tak boleh saman dia Kalau dia tak bersambung Sebab sifat lori tak cukup Itu sebab dia parking macam tu Aku tahu lah Aku dulu dia Betul Jadi macam tu lah Budak-budak ni Sudahnya Aksiden Sudahnya jadi ni Tu belum cerita lagi Dapat motor Buka sana Buka sini Kan Kononnya nak buat Nak adjust bunyi Lepas tu buka-buka Macam pandai Sarang-sarang balik Berlebih Belak skru dia Palang Belak skru Dah 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 Betul-betul Masa kecil dulu Macam tu lah Bukannya pandai Bermanda-manda Yang namanya Kan Layan seperti hamba Suruh dia Basuh baju dia sendiri So dia kemas katil So dia susun buku dia Tengok jadual Tolong mak dia kat dapur Tolong mak dia buat kerja Tolong mak dia berniaga Tapi bukan sampai tahap Tak pergi sekolah Saya dulu sebelum saya bergelar Samsel debat Saya ciamah motivasi Dekat sekolah-sekolah Dekat setapak Masa saya ciamah tu Ramai orang datang Tak sangka Masa tu belum Samsel debat Ramai orang datang Terasalah syuk Orang ciamah motivasi First masa orang tahap Orang tak kenal Orang ramai datang Sonok betul dia nak dengar ciamah aku Rupanya Hari tu kan yang kerajaan Bagi bantuan seratus Setiap bapak mak ayah tu Patutlah ramai datang Dia wajibkan dengar ciamah dulu Betul ramai datang Aku perasan Nama sebuah tu kan Tak tapi Tapi sebenarnya Kalau kita tengok Kita paksa Anak kita ni Buat kerja Buat itu Buat ini Lepas tu Cara nak tegur Nak penting Lepas tu Marah kita marah Kenapa ni Tak kita kena tegur dia Tak sayang mama Oh macam tu kan Biasalah KL Banyak mama Nyampah aku Kampung ringgit Eh leh Sudahlah kan Kampung mana Bamban Dia lah Mana Rambau lah Mama Tak pandai dengan kampung Takpelah Mama-mama lah Mama-mami Ibu tak kisahlah kan Kenapa tak sayang mama eh Sayang Jangan tipu Sayang mama tak sayang Kalau sayang mama Tentu-tentu dengar cakap mama kan Yelah Habis tu Tu tawal tu Dah macam lah kaki pulak Kat bawah tu Kenapa Yelah-yelah Dia bonggi sidai Nampak Hari kedua Tak sayang mama Ya sayang-sayang Tu ambil sidai Hari ketiga Sayang-sayang Sayang-sayang Penting Approach Cara kita tegur Anak kita Nak memperbetulkan kesilapan dia Ini penyampar sampai dulu Ini sampai dulu Ada seorang budak ni Kalau kita tengok Kalau kita buka dalam buku chicken soup Dia dia bawa gambaran Macam mana seorang budak Dia makan mie hailam Mie hailam Mie hailam Mie yang macam kuah kicap Lepas tu ada telur mata Yang kuning dia juga goyang Saja ya Bagi ingatan tu Macam tu kan Terbayang lah pula Hari ni makan apa ni Kau setakat mihun Tak payah lah Kau cakap Contoh lah kan Lepas tu budak dia makan Makan-makan Makan Mab dia terbalik Dia terbalikkan pinggan tu Tumpah dengan kuah-kuah dia sekali Tumpah Lepas tu Apa akan kita lakukan Pertama Tanpa ada sampai kerinding Boom Seram Melakap kat dia ni Kedua benamkan kepala Dan kau lahir Nak buat lagi tak Nak buat lagi tak Atau ketiga Kita tanya dia Yang ketiga tu Paling baik lah Kita tanya dia Kenapa buat macam ni ni Sebenarnya Saya nak tolong mama Dia kata Nak tolong mama Macam mana lah Mama tengok eh Dia pun kutip Belik yang tumpah tu Lepas tu Dia ambil kain dia lap Tak bersih pun Ambil Ada halalang tu Basuh lah sekali Dia pergi lah Dekat Dekat sinki tu Dia basuh Dengan tak sampai tu Dia basuh Berminyak-minyak Barulah mama dia faham Dia ingat Selama dia nampak Cara mama dia kemas dapur Kutip benda-benda Berterabur Lap benda-benda Dia tumpah Jadi dia ingat Kalau nak tolong mama ni Dia kena tumpahkan dulu Faham tak? Jadi Kalau kita tampah Budak ni tadi Sampai ketua Dia jadi malas Nampak tak? So Tolong ni Kalau tolong mesti Dia kena penampah Sebab cara fikir Dia tak sama dengan kita Nampak tak? Terus sebab penting Tanya kenapa? 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 Tanya Apasal kita nak faham Hati dia kena Kenapa? Dia pun cerita Takde Bila kita pukul dia Tu dah terlampau banyak Kenapa yang dia takkan jawab Dekat kita Dia simpan Dia simpan Nampak tak? Kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Kenapa macam ni? Dia akan jawab Takde lah Dah kata Kan anak sekarang ni Dia yang modern Yang grup-grup Yang apa tu kan Gemar pakai suar londih Pula sekarang ni Suar londih Lepas tu terbalik pula Zip belakang Heran pula Pocket yang belakang tu Kedepan Yang ada budak Putah apa-putah apa Style-nya pula Macam Burung dia tu Keluar ke belakang Nantilah Kalau dia nak kencing Jam tu lah Budak jantan ni Kan? Jadi Apa yang buat Apa yang berlaku Pada satu parents ni Ayah dia pakai macam dia tak? Macam Okey tak kita keluar sesama macam ni? Ayah janganlah Ayah pakai macam ni Apa pula? Kau pakai takkan Ayah tak boleh pakai Ayah janganlah Ayah janganlah Ayah sebenarnya Akhirnya dia pakai macam biasa balik Sebab dia tak tergambat Tengok ayah dia pakai macam tu Dia buat Maknanya Lepas tu Apa yang mak Yang kes yang tadi Yang tumpahkan tadi Mihailam tadi Mak dia kata apa? Kalau macam tu Bagus anak mama ni Nak tolong mama Macam lain kali Kalau nak tolong mama Tanya dulu tau Jangan terus buat aje Ya Itu betulah Nampak tak? Kadang-kadang anak-anak kita ni Cara dia berfikir tak sama dengan kita Dia kreatif Nampak tak? Tu sebabnya 14 ni 7 tahun pertama 7 tahun kedua 7 tahun kedua Layan seperti hamba Bukan semua benda dia nak Kita boleh bagi Dia nak ni kita bagi Dia nak ni kita bagi Dia nak phone kita bagi phone Dia nak ni Dah lah boleh phone tu Ikut spek anak-anak pula tu Nak minta air je Phone tu dia nak yang air tu Saya tak nak sebut lah Jenama dia sebab Dia tak taja camah kita ni Kan? Lain lah Kalau dia nak kita sebut Nama dia Tolong tajalah Pagan hati bunyi ni Kan? Lanya betulah Iya Kan? Sedang lepas tu Siap beli tu Mesti bagi pula kemewahan Lepas tu buat pula Celebrate besar-besar Ni bapak lah yang bersalah Dalam hal ni Kata Shazali Tapi selepas 14 tahun Layanlah anak Seperti sahabat Berkawan dengan dia Maksud tu lah kawan Apa hal ni loh Macam tak puas hati Mama Bising-bising Dia ni ni Dia cuma Ni ni lah Ya ke Mama kau memang macam tu Bukan kau je Abah pun kena Macam tu apa hal Member kan Member Lain kali kau apa-apa hal Kau cakap dengan Abah Kita settle sama-sama Okay Mama kau datang Komplotan Iya sih Bagus juga sih Tapi kita Dulu gak gitu Kalau dulu Yaudah kita sama bapak kita Segan Ya kan Karena Pendidikan dulu Itu beda banget Kita emang harus jaga Akhlak dan adab Kepada bapak kita Jadi kalau Sesuai dengan Yang disampaikan oleh Usa Samsun Lebak ni kita Seronok lah Kan Benda ni macam tu lah Ken Kadang orang perempuan Tengah kenal Kenal cik bawang Tak 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 Mama tadi kat sekolah kan Ada kawan tu Dia bagi notar Dia bagi surat Surat apa Entahlah Dia kata dia sayang Kak Alung lah Apa semua Nak matilah Nak bunuh dirilah Apalah Dia kata dia tak pernah tengok Perempuan macam Alung lah Dia ke Sampai puntu-puntu bawang kan Apa macam tu tu Tapi Alung rasa macam tu Alung tak nak lah Alung nak belajar Nanti Alung cakap lah kat dia Nak sound ni Jangan kau kacau kau lagi Tak baik Cakap lelek-elok Kita ni nak berkawan-kawan lah Jangan Nanti cakap dengan dia Nak kawan boleh kawan Tapi janganlah over Nanti besok dah habis belajar Besok baru cerita soal hati dan perasaan Cakap macam tu Boleh takkan Alung besok cakap Lepas tu Mak dah cakap Handsome ke budaknya Bukan Handsome ke budaknya Boleh tahan lah Dia berkawan Jadi apa-apa dia akan luahkan Sampai dia dewasa Bah ada benda nak cakap sikit ni Kenapa Alung ingat Alung nak kahwin lah Baru lepas PM Lepas PM cakap Alung ingat Alung nak kahwin Normally Kau diri kau sendiri pun tak terjaga Itu drama Melayu tu Drama Melayu memang macam tu Disney pun tak terjaga Ini kan pula kau nak jaga ke nak orang Oh Script dia kan Saya ni boleh tahan Saya kena gayakan Buka faham Mana tu kan Dia ni Spendah kau pun Mak beli kan Soh hantu pulak kan Tapi Approach dia lain Budak sekarang Ayah Alung rasa Alung nak kahwin lah Bagus Bila kau cadang nak kahwin tu Terkejut budak tu Biar betul bapak aku ni Dia punya reverse psikologi tu Terperanyat budak tu Bagus Bila kau nak kahwin Dalam 3-4 bulan Bagus Benda baik ni Jangan lewat-lewat kan Yang kena aku salah rumah ke apa ni Benda baik ni Jangan kau lewat kan Dengan budak mana ni Budak tu lah Apa semua Oh iya ke Okey Cikari macam ni Kalau kau nak kahwin tu Sekejap Sayang Mak dia berulang Apa dia Bang Ni ada apa bang Ni anak kita Kenapa dia nak kahwin Iya ke Bila Ya Allah memang selalu rumah Nani Mak je betulnya Bila Sebab Sebenarnya mak ayah ni Mak dah ready Dah dengan keadaan Dia dah rehearsal Lama dah benda tu Okey Sekarang ni macam ni Sekarang ni kawan mak kau Dah 500 orang Kawan ayah Kawan kerja Dah 500 orang Kawan kau apa orang Dah 500,000 setengah Tak apalah kita lebihkan 200 jemputan kedui eh Okey kita bagi makan apa Kita bagi maggie Kita bagi ni Kita bagi mie segera Kita bagi air sirap Sudahlah Ayah mana dia Kenui kahwin Bagi maggie Yang biar betul Okey Aja 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 Okey tak apa Aja kita tengok Dekat dalam ni Buka laptop Nak tunjuk sampah Mesin-mesin Tengok Tengok caterer yang ada Kita ambil ni murah Nasi dengan papadom Dah Apa benda Makan kerja macam tu Kawan-kawan ayam Daging Oh ya ayam Kita ambil ayam Oh ni ada paket 10 ringgit satu kepala Siap dengan dia bagi pelamin Sekali Okey lah kita ambil yang ni Ya kita ambil yang ni 10 ringgit satu kepala 10 ringgit kali 2,000 Dah 20,000 Okey 20,000 Okey hantaran berapa Kalau boleh Dia ada cakap itu Kalau boleh nak 10,000 sebersatu Jangan Biasa berspasang Takut kasut kasut sebelah kan Kasut sebelah Apa sebelah Apa semua macam mana Pula kan Biar ada sepasang Semua sepasang Semua berdiri Semua sepasang Semua okey Oh dia tak payah pula Okey 10,000 sepasang 10,000 campur Takkan 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 Kenduri Kedua doa selamat Betul juga Punya support Bapak dia takkan Tambah kenduri Okey campur pula Kenduri kita tambah Lagi 2,000 So total 32,000 Kena ada sekarang Okey Sekarang saya nak tanya Berapa yang kau ada Ingat pakai duit ayah Kau jangan memang Ayah kau tolak gaji Bulan-bulan Apa semua Loan apa semua Kau tu tak niat Keluar bulan Niat dengar lah Kau tengok lah Macam mana Lepas tu tanya mak kau Ini anak kita nak kahwin Dia nak pakai dalam 30,000 Ada tak Aduh ASB saya pun Mudah-mudahan kebas Lagi tu Mudah-mudahan kebas Lupa kan Lupa kan Aduh Aduh Ya Allah Bagus 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 Happy Happy di awal Tapi set ending Okey tak apa Kita tengok Ada tak apa semua Okey tak apa Sabar Sekarang ni nak buat loan Kau memang tak layak Ayah pun loan pun tak lepas Okey tak apa Sekarang kita tengok Apa carrier Yang kau boleh pilih Kita tengok Apa carrier Yang mana dalam tempoh Tiga bulan Kau boleh dapat 32,000 Tiga bulan Check Selain pada merompak Dengan menyamun Kau tengok Kau check Jadi doktor pakar Oh doktor pakar ni Ada yang 25,000 sebulan Ada doktor pakar Dia 15,000 sebulan Oh Allah Betul lah Lawyer kau kena ambil Kes bunuh Dengan kes aman malu ni Yang sejuta ni Kau dapat 10% Itu pun Tapi lambat 6 bulan pun dapat Ini check Okey jadi doktor Jadi ni Jadi engineer Ini senior engineer Boleh dapat 15,000 10,000 sebulan Tak 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 Itu jadi senior engineer Kalau engineer biasa 8,000 8 kali 30,000 Boleh lah Nanti kita fikirlah Tambah-tambah duit sikit So kau nak jadi apa Jadi doktor lah ya Jadi doktor Ayah pun suka Bangga anak Ayah jadi doktor Sekarang kita tengok Ada tak doktor Pakai SPM je Tak Cara tak langsung Dia bawa budak ni Channel kan budak ni Cara fikir Betul Kan dia tengok Tak adalah ya Tak ada So Kau SPM kau Sain pun Ngangam Macam mana Kau nak jadi doktor Apa Kau nak belah apa Mati orang ni sekarang Aduh Habis macam mana ni Tak apa Sabar 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 Sekarang kita tengok Nak jadi doktor ni Kena belajar berapa Berapa lama nak kena belajar Rupanya kena belajar balik Kena masuk ni Result fixer kau Sila silap kau kena ambil SPM Belik semula ni Teruk sangat paper ni Kalau kau sambung In-house training Apa semua Campur tujuh semua Lapan Sembilan tahun Itu paling minimum tau Lapan Sembilan tahun Cuba kau telefon Loh girlfriend kau Sanggup tak dia tunggu Lapan Sembilan tahun Tengok universiti mana nak pergi Nak pergi Cambridge Oxford Nak pergi Louisiana State University And America Pilih tu Dia pilih luar negara Tak nak pergi dalam negara Kan Pada cek Dia pun telefon Telepon ke friend kau Tak apa Pergi telefon Hello B Ha Muntah abang Oh baby Pengin Nyampah aku kan Kan B Kalau ni Kena tunggu tujuh lapan tahun Dia boleh tunggu tak Kau lupa Dia bising Letak telefon Dia pun letak telefon Macam ni lah Macam ni Cuba tengok eh Cuba kau tengok Dekat dalam ni Kau tengok muka orang yang grad Dekat Cambridge University Muka yang grad Yang dia baling Dia punya sejar Gambar kau tengok Kenapa Kau tengok ni betul-betul Mana lagi lawa Girlfriend kau lagi lawa ke Yang ni lagi lawa Macam ni lagi lawa Macam ni lah Abah tak kisah Abah ok je Kalau kau nak kahwin Kau nak tuan Girlfriend kau pun tak kisah Tapi Kau belajar dia Mana tu kau dapat lagi baik Abah tak kisah Menentu abah Yang penting Abah Anak abah suka Abah ok Tapi yang begitu kau belajar Bahkan support Tindakan kau Tuh sebenarnya Yolah abah Saya sambung belajar lah Nampak? Itu yang penting Wah 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 Cerama usah Samsun Lepat kali ini Membuat kita itu Sebagai orang tua Ya guys ya Sadar betapa pentingnya itu Pendidikan untuk Anak kita Ya guys ya Intinya adalah Kita support apa Tindakan anak kita Tapi Ya dikasih logika Dikasih masukan Dikasih cara berpikir Dan ini Wah Keren banget ya guys ya Terbuka hati kita Masya Allah Wah 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 Ternyata seperti ini ya guys ya Yang perlu kita Lakukan gitu ya guys ya 7-7-7 ya guys ya 7 tahun pertama Anak kita Lakukan sebagai bos Perlakukan sebagai bos 7 tahun kedua Perlakukan sebagai hamba Ya Yang 7 tahun selanjutnya Itu kita Perlakukan sebagai Teman Masya Allah Dan keren banget sih Asli keren banget Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah tengok video ini Sampai selesai ya guys ya Wah Pasti seneng ya guys ya Pasti happy Setelah mendengarkan ini Dan kita semangat Untuk mendidih anak kita ya guys ya Oke Itu dulu videonya Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mendimaafkan Saya pamit untuk diri Jangan lupa like share Comment dan subscribe Kepada channelnya Ustadz Syamsul Debat ya guys ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax